Intro Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan IDX Second Season Closing Saatnya kita akan sampaikan terkait dengan informasi Tofit IDX Channel Ya, dari akun Instagram IDX Underscore Channel Pemirsa ada dua yang menjadi headline Yang pertama kami tampilkan adalah informasi mengenai siap buyback saham Antam alokasikan dana 100 miliar rupiah Menurut keterangan perseroan pada selasa ini Disebutkan bahwa periode pembelian kembali saham akan dilaksanakan Pada periode 17 Maret 2020 hingga 16 Juni 2020 Sementara itu dalam aksi korporasi tersebut Antam menunjuk mandiri sekuritas sebagai broker transaksi buyback Ya, berikut ini adalah komentar dari netizen Yang kita akan coba sampaikan kepada Anda Dimana ini dari Concero Wahyu 15 Kecil benar, nama bisa menahan kejatuhan sahamnya Mana bisa gitu ya menahan kejatuhan sahamnya katanya Nanti kita bahas bersama analis Komentar selanjutnya apa sih Pemirsa? Ini dari Jan Underscore Nugros Jadi gini guys, maksudnya uang 100 miliar itu akan dipakai Atau digunakan untuk buyback Nanti kalau harga saham sudah di angka 50 Wow, oke Jadi ini akan buyback gitu ya Tetapi ada yang menilai ini cukup kecil Nanti akan kita bahas lebih jauh Kita ke informasi selanjutnya Pemirsa ada pengangguran di China Meningkat 5 juta orang akibat virus corona Ya, tercatat data virus statistik nasional China Angka pengangguran menembus rekor 6,2% pada Februari 2020 dibandingkan dengan Januari 2019 Meski demikian, Kepala Ekonomi di McQuire mengakui Optimistis angka yang kini mencapai rekor tersebut Akan turun pada semester 2 2020 Apa komentar dari netizen mengenai informasi ini Pemirsa at das.dengkar Katanya itulah mengapa pemerintah kita belum mau lockdown Negara super power seperti China saja bisa terjun bebas kondisi ekonominya Apalagi kita atau maksudnya disini adalah Indonesia ya Baik berikutnya dari Salma Habibah Vaksin virus ditemukan setelah 18 bulan virus ini menjebar Oke berarti mungkin salah satu Salma Habibah Ini adalah salah satu penelitian yang mengenai virus corona kali ya Baik kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rofandi Pengamat pasar modal Tadi informasi pertama kalau kita lihat Antam ini mengalokasikan dana 100 miliar rupiah untuk buyback ini Katanya kok kecil sekali Menurut Anda gimana? Ya emang kalau dilihat dari selling yang sekian banyak di Antam Emang kecil ya Namun kalau timingnya tepat Saya rasa itu bisa lumayan bisa membantu Dan biasanya itu trigger saja ketika sudah mulai bangkit Sudah mulai naik Investor biasanya akan mengikuti Sedikit mengeluas mengenai Antam ya Karena pajak yang memiliki dan sering bertanya mengenai emiten Antam Kira-kira supportnya di posisi berapa sih saat ini turun 6,73% Kalau kita tarik garis ini Antam ini sudah jauh ya Saat ini 4,16% ya 4,16% itu terdekat itu dia ada di harga di tahun 2016 2016 bulan 11 Jadi artinya ini sudah mundur sekitar 3 tahun Support selanjutnya ada di mana? Karena kita lihat kalau saat ini ada di sekitar di 300 Ada yang terdekat ini di 370 Selanjutnya di 260 Jadi nampaknya dia akan tes dulu di 370 ini untuk saat ini ya Oke, di 370 kemudian 260 adalah support-support dari Antam Pemirsa Dan kita lanjutkan kembali ya Apalagi untuk membahas support-support dari banking tadi BBCA sudah Betul Bank BRI dengan posisi minus 6,8% Pak Rofandi Anda katakan tadi cukup jauh perlepahan dari Bank BCA hingga ke 24 ribu Apakah BBRI juga akan mengalami hal yang sama? Iya Saat ini belum, kalau dilihat dari sinyal sih memang belum ada satupun yang itu Yang menunjukkan dia akan bangkit Namun kalau melihat murah semua sudah murah Dan masuk ke area jenuh jual semua gitu Artinya hanya menunggu trigger saja Selanjutnya ada di mana kah supportnya gitu untuk BBRI Kalau kita lihat BBRI hari ini tutup di sekitar Rp3,260 ya Rp3,260 itu selanjutnya kita lihat ada pepotongan di sini sinyal ada di Rp3,100 Ada supportnya Selanjutnya yang kita lihat ada support kuat itu ada di harga Rp2,750 Rp2,750? Iya, itu untuk BBRI Ini di bulan Juli 2018 ini kembali lagi ke harga sana Cukup dalam ya penemuan dari sektor perbankan ini Lagi-lagi kalau kita cermati salah satunya adalah Bank Mandiri Bank Mandiri hari ini minus 6,7 Memang rata-rata 6 persenan ya pelemahan dari perbankan Di Rp5,525 Pak, Bank Mandiri Bank Mandiri sekarang di Rp5,525 ya Artinya ini sudah lembus lagi Kita lihat juga ini sudah masuk lagi ke area bawahnya Dan kalau di Rp5,525 ini ada potensi supportnya jauh di Rp5,070 Jadi Rp5,100 ini Bank Mandiri ada potensi untuk tes support ke sana Oke, Rp5,070 sampai Rp5,100 support Bank Mandiri Kita beralih ke BBNI, nggak lengkap kalau nggak ngomongin BBNI ya Betul Rp4,5,10 hari ini turun 6,82 persen Rp4,5,10 ya lumayan jauh-jauh semua ya Iya, betul Pak Masih ada potensi keberapa? Rp4,350 supportnya untuk BBNI Ini lumayan kuat untuk BBNI Cuman ya jauh juga ya Rp4,3,10 Jadi potensi masih akan downtrend Supportnya keberapa? Rp4,3,10 Rp4,3,10 selanjutnya ya Untuk BBNI itu dia support-support dari perbankan pemirsa yang bisa Anda cermati Dan kita akan bahas nanti bagaimana dengan Unilever, Telkom, ICBP Iya, usai juga yang satu ini tetap bersama kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!